Sejumlah wisatawan terjebak banjir lahar hujan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada minggu sore. Mereka tidak bisa menuju tempat wisata karena jalan menuju lokasi wisata terputus akibat banjir lahar hujan. Petugas kepolisian menghalau sejumlah wisatawan yang berusaha mendekat ke Sungai Besuksat, Desa dan Kecamatan Pasru Jambe, Kabupaten Lumajang. Hal ini dilakukan karena banjir lahar hujan Gunung Semeru tiba-tiba datang dan membesar. Banjir lahar membawa sejumlah material vulkanik Gunung Semeru seperti batu dan pasir. Banjir lahar hujan kembali memutus jalur penghubung dua kecamatan yakni Pasru Jambe dan Candipuro. Kondisi ini membuat sejumlah wisatawan tidak bisa menyeberang menuju lokasi wisata. Saya sebenarnya mau pesan apa, nyeberang itu, disana itu ada obyek wisata air sumber yang bisa untuk mandi-mandi. Nah, ini beruntung tadi nih, sebenarnya saudara-saudaranya udah pada ngepet ke sana. Tapi itu diingetin, ternyata ada banjir kayak gini nih ya, beruntung sekali kita balik. Banjir lahar hujan sudah terjadi dua kali selama musim penghujan. Wisatawan pun diminta waspada saat melintas di jalur alternatif ini, kenarawan terjadi banjir lahar hujan susulan. Di sungai Besok saat ini, kalau pas tidak ada hujan, memang untuk jalan alternatif dari Pasru Jambe ke Candipuro. Ya, tapi kalau ada hujan seperti ini, kita stand by di sini untuk menghalau harga yang mau nyeberang karena membahayakan dengan adanya banjir lahar ini. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang Terima kasih.